Kabar bahagia saat ini tengah menyelimuti pasangan artis Haikal Kamil dan Tantri Namira. Ya, di hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 kemarin, Tantri baru saja melahirkan bayi perempuan dengan berat 2,4 kg dan panjang 47 cm, melalui proses melahirkan secara sesar. Dalam suasana bahagia tersebut, Haikal pun mengungkapkan rasa gembiranya atas kelahiran putri kecilnya yang diberi nama Kaula Saila Kamil, yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun dirinya yang ke-27 tahun. Jadi, ya Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, saya dan Namira telah melahirkan seorang putri bernama Haula Saila Kamil yang tadi dengan proses sesar. Sebenarnya hari ini sangat tidak direncanakan untuk lahiran karena kebetulan tanggal lam ini bertepatan dengan saya ulang tahun yang ke-27. Jadi, kayak ini satu hal yang sangat tidak kebetulan. Beratnya 2,490 cm, panjang 47 cm, perempuan, kelaminnya. Lalu apa arti dari nama Kaula Saila Kamil yang diberikan oleh Haikal dan Namira untuk anak pertamanya itu? Kaula Saila Kamil. Kaula itu diambil dari bahasa Arab, artinya Rusa Betina. Cuman dia itu sebenarnya ada sosok perempuan yang sangat pemberani dulu zaman perjuangan Islam. Dia seorang perempuan yang berani untuk berperang melawan Romawi dulu. Jadi, aku berharap dia bisa jadi perempuan yang berani, terus Rusa Betina kan juga cantik kelihatannya ya. Jadi, enak kalau dilihat gitu. Terus, Saila. Saila itu artinya sinar matahari. Jadi, ya semoga dia bisa membawa kehangatan untuk sesama. Dan sinar matahari kan itu identik dengan kebahagiaan, keceriaan. Jadi, semoga dia bisa jadi orang yang ceria. Kamil, kebetulan itu nama kakekku, insan Kamil. Aku, nama aku Kamil. Jadi, aku pakai lagi nama belakangnya Kamil. Kamil itu artinya sempurna. Doanya adalah, dia semoga menjadi perempuan yang pemberani, yang bisa menghangatkan suasana, membawa keceriaan, dengan kepribadian yang sempurna. Dan dengan lahirnya putri kecilnya Kaula, tentunya menjadi kado terindah. Bagi adik kandung aktris Shantik Zazki Adyameka ini di ulang tahun yang ke-27 tahun itu. Alhamdulillah banget, karena ini kan tepat ulang tahun ke-27 gitu. Dan nikah Maret ya, Maret tahun lalu, tahun ini udah lahiran. Alhamdulillah banget sih dikasih kepercayaan secepat ini gitu.